Terima kasih masih bersama kami pemirsa, meski diprediksi menjadi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru, hari ini kondisi tol Jakarta Sikampek terpantau ramai lancar. Usai libur panjang Natal dan Tahun Baru, warga Jakarta yang berlibur ke wilayah Bandung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur diprediksi mulai kembali hari ini, mengingat esok hari memasuki hari pertama anak-anak masuk sekolah. Namun kondisi arus lalu lintas di tol Jakarta Sikampek dari arah Jakarta menuju Sikampek siang ini terpantau ramai lancar. Pengalihan arus lalu lintas, kontraflow, untuk mengurai kendaraan pun belum diterapkan hingga siang ini karena tidak adanya kepadatan kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Armalina di ruas tol Cikampek yang mengarah ke Jakarta. Ya Armalina, bagaimana kondisi lalu lintas di puncak libur Natal dan Tahun Baru, apakah ada peningkatan volume kendaraan? Ya Bernadetta Wilson dan juga pemirsa untuk kondisi arus lalu lintas di tol Jakarta dari arah Cikampek menuju Jakarta dari pagi hingga siang ini masih terpantau ramai lancar. Meskipun hari ini diprediksi merupakan puncak arus balik untuk libur Natal dan Tahun Baru, mengingat esok hari sudah memasuki hari pertama anak-anak masuk sekolah. Namun dari pantauan kami ini masih tidak ada kepadatan kendaraan, masih terpantau ramai lancar. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang biasa digunakan yaitu kontraflow untuk mengurangi kepadatan juga tidak diberlakukan karena terpantau ramai lancar begitu. Dan dari catatan jasa marga juga tercatat bahwa kepadatan volume kendaraan ini tertinggi pada Jumat lalu, yaitu tanggal 3 Januari 2020 yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 73% dibandingkan dengan hari biasanya. Namun untuk hari ini masih tidak adanya kepadatan dan diprediksi nanti sore mungkin kendaraan dari arah Bandung, Jawa Timur maupun Jawa Tengah mulai memasuki ataupun memadati ke dalam tol Capek untuk mengarah kembali ke Jakarta. Dan mengingat kondisi cuaca saat ini mulai sedikit hujan, bagi pengendara yang melintas di tol Jakarta Cikampek juga diimbau untuk berhati-hati saat melintas mengingat kondisi jalan yang sedikit rincin saat melintas. Tidak ada juga Wilson? Baik, terima kasih Armalina alas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.